Suku Osing, atau biasa disebut Jawa Osing, adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai Laros, atau Wong Blambangan, merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Orang Osing menggunakan bahasa Osing yang masih termasuk sub-dialek bahasa Jawa yang masih berkerabat dengan bahasa Jawa arekan dan bahasa tengger, tetapi banyak kosa kata dari bahasa Jawa kuno yang masih digunakan. Selain itu, pengaruh bahasa Bali juga sedikit signifikan. Profesi utama Suku Osing adalah mayoritas petani, dengan sebagian kecil lainnya adalah pedagang, nelayan, buruh dan pegawai di bidang formal, seperti karyawan, buruh dan pegawai pemda. Kesenian Suku Osing sangat unik dan banyak mengandung unsur mistik seperti kerabatnya Suku Bali. Kesenian utamanya antara lain gandrung Banyuwangi, patrol, sebelang, angklung, tari barong, kuntulan, kendang kempul, janger, jaranan, jaran kincak, angklung caruk dan jedor. Kesenian lain yang masih dipelihara adalah tembang dolanan, khususnya oleh kalangan anak usia sekolah. Contohnya adalah jamuran dan ojo rame-rame. Sesuai dengan sebutannya, tembang-tembang yang pada umumnya bersyair pendek ini digunakan mengiringi permainan anak-anak. Selain menambah keceriaan anak saat bermain berkelompok, tembang dolanan dapat berfungsi mengajarkan nilai-nilai positif sejak dini. Tembang jamuran, misalnya, mengajarkan tentang gotong royong, dan ojo rame-rame mengajarkan patriotisme. Suku Osing berbeda dengan suku Bali dalam hal stratifikasi sosial. Suku Osing tidak mengenal kasta sama dengan suku Jawa umumnya yang juga tidak mengenal kasta. Hal ini banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduknya. Suku Jawa Osing menempati beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian timur. Mayoritas berada di kecamatan Songgon, kecamatan Robojampi, kecamatan Blimbing Sari, kecamatan Simojuru, kecamatan Kabat, kecamatan Licin, kecamatan Giri, kecamatan Gelagah dan sebagian berada di kecamatan Banyuwangi, kecamatan Kalipuro dan kecamatan Sempu yang berbaur dengan komunitas suku yang lain seperti suku Madura dan suku Bali. Seni pertunjukan tradisional seperti wayang wong, ket hoprak, tari topeng, dan berbagai bentuk seni lainnya juga menjadi bagian penting dari warisan budaya yang dijaga dengan penuh dedikasi oleh suku Osing. Sedangkan, rumah adat suku Osing memiliki desain khas dengan atap berpola balung, empat sisi, atau krokogan, dua sisi, serta ukiran kayu yang memperindah rumah mereka. Desain ini mencerminkan keindahan tradisional dan keahlian tata ruang yang menjadi ciri khas suku Osing. Kuliner khas Osing mempersembahkan hidangan lezat yang menggambarkan keanekaragaman rasa dan aroma, seperti pecel pitik atau pecel, ayam, tahu walik, dan uya asem, ayam kuah asem, adalah beberapa hidangan populer yang mewakili cita rasa khas suku Osing. Suku Osing memiliki tradisi yang cukup unik, yaitu mepe kasur atau jemur kasur. Jika tempat lain menjemur kasur atau tempat tidur hanya dilakukan ketika kasur basah, maka beda halnya dengan suku Osing. Mepe kasur merupakan tradisi yang rutin dilakukan pada bulan Zulhijjah bersamaan dengan acara selamatan desa. Tradisi ini dipercaya masyarakat Osing dapat menjaga kerukunan dan semangat bekerja dalam rumah tangga. Biasanya pada hari perayaan, seluruh masyarakat desa akan mepe kasur secara bersamaan. Kerukunan pun terlihat dari warna kasur yang digunakan masyarakat, yakni warna merah dan hitam yang melambangkan tolak balak dan kelanggengan keluarga. Angkat-angkatan merupakan tradisi prapernikahan yang dianggap ideal di kalangan masyarakat Osing. Tradisi ini didasari sebuah perjodohan, adat angkat-angkatan dapat dilakukan sejak calon pengantin masih kecil. Bahkan sejak calon pengantin masih dalam kandungan, sudah mulai dijodohkan. Untuk tradisi ini, ada pantangan yang harus diperhatikan dalam adat mencari jodoh, misalnya adu tumper, yaitu pantangan warga Osing melakukan pernikahan antara anak sulung. Selain itu, ada juga tradisi pernikahan yaitu ngeleboni. Tradisi ini terjadi apabila seorang laki-laki dan perempuan saling mencintai. Namun, orang tua laki-laki menentang adanya pernikahan, mereka tidak setuju dengan gadis pilihan anaknya. Dalam tradisi ngeleboni, suatu hari pihak laki-laki akan mendatangi dan memasuki rumah pihak perempuan. Ia melakukan sembah sungkem kepada ayah dari perempuan tersebut. Apabila anak perempuan tersebut menyetujui untuk dinikahkan, maka kedua pihak orang tua harus menyetujuinya. Pada saat itulah laki-laki tersebut menetap di rumah calon mertua, dan melakukan suatu pekerjaan untuk mertuanya. Selain adat pernikahan sebelumnya, ada juga kawin colong merupakan tradisi yang dilakukan sepasang kekasih dengan alasan-alasan tertentu. Setelah adanya kesepakatan bersama, penyebab umum terjadinya kawin colong ialah restu yang tak kunjung didapat dari orang tua atau pihak perempuan. Pada tradisi kawin colong harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat, tidak boleh dilakukan atas persetujuan dari salah satu pihak saja. Dalam prosesi kawin colong, pihak laki-laki diam-diam menculik pihak perempuan, lalu membawa ke rumahnya dan tinggal di sana. Dalam tradisi kawin colong, pihak laki-laki harus mengirimkan seorang colok untuk bertemu dengan orang tua pihak perempuan, dan menyampaikan bahwa putrinya sedang berada dalam prosesi kawin colong. Konon asal-muasal suku ini adalah keturunan rakyat kerajaan Belambangan yang mengasingkan diri pada zaman Majapahit. Ilmu Santet suku Osing biasa digunakan untuk tujuan balas dendam sampai si musuh meninggal. Bagi suku Osing budaya Santet ini masih melekat di kehidupan masyarakat saat ini. Bahkan, suku Osing ini dikenal dengan kekuatan Santet yang mengerikan sampai dijuluki sebagai kota Santet. Dikarenakan sejak peristiwa memilukan, yaitu seratus orang lebih dibundir memiliki secara misterius karena dituduh memiliki ilmu Santet. Peristiwa ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai Tragedi Santet tahun 1998. Mantra-mantra suku Osing ini memiliki keunikan yang berbeda dari mantra-mantra etnik lain, yaitu terletak dalam pembagian mantranya yang tidak hanya dibagi berdasarkan magi hitam dan magi putih, melainkan dibagi empat macam mantra. Mantra magi hitam yaitu mantra yang dijiwai dengan nilai-nilai kejahatan dan digunakan untuk kejahatan pula. Korban dari mantra magi hitam ini tidak hanya akan kehilangan nyawanya, tetapi juga harta bendanya. Yang tergolong dalam mantra magi hitam adalah bantal nyawa, bantal kancing, cekek, sebul dan setah kuburan. Mantra magi hitam ini tidak didasari oleh hati nurani tapi biasanya didorong oleh hawa nafsu. Tujuannya yaitu agar si korban tesiksa batin maupun fisiknya, tapi kefatalannya tidak semengerikan magi hitam. Yang tergolong mantra magi merah adalah jaran goyang, siti henar, semut gatel, bantal guling, gombal kobong dan polong darah. Mantra magi kuning adalah mantra yang didasari ketulusan hati dan maksud yang baik. Biasanya hanya terbatas hubungan antar individu. Mantra ini biasanya digunakan agar disenangi dan dicintai manusia, binatang. Yang tergolong mantra magi kuning adalah sabuk manggir, sigandrung mangu-mangu prabukenya, puter giling, semar mesem, damar wulan, ambar sari, sikumbang jati dan tes putih, tes abang. Mantra magi putih adalah mantra yang dijiwai oleh nilai-nilai kebaikan dan digunakan untuk tujuan kebaikan. Mantra ini digunakan untuk menetralisasi praktik mantra magi hitam dan merah, baik untuk penyembuhan maupun penolak bala. Mantra yang tergolong magi putih adalah semua mantra yang digunakan untuk penyembuhan atau pengobatan dan pencegahan atau penolak bala. Cukup sekian perjumpaan kita, terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga berikutnya.